Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musirawas berhasil mengamankan seorang Kepala Desa Sukowono, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas. Pelaku berinisial HW 35 tahun yang diringkus di kediamannya saat tengah asik menkonsumsi narkoba. Pelaku berinisial HW 35 tahun yang diringkus di kediamannya saat tengah asik menkonsumsi narkoba jenis sabu. Dijelaskan Kepala BNNK Musirawas, Hendra Amor, penangkapan pelaku berawal dari laporan masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan. Petugas BNN pun tidak hanya mengamankan pelaku namun barang bukti lain seperti seperangkat alat hisap sabu yang masih terdapat sisa sabu yang dikonsumsi pelaku. Satu buah dompet, KTP dan juga satu unit handphone. Penggerebekan di rumah tersangka. Pada saat dilakukan penggerebekan, KADES baru selesai mengkonsumsi sabu. Dan itu diakui oleh KADES. Kemudian ditemukan barang bukti seperangkat alat hisap. Dari pengakuan pelaku sudah setahun dirinya mengkonsumsi barang haram tersebut yang didapat dari seorang pengedar yang tidak begitu dikenalnya. Menurut pelaku, dengan mengkonsumsi sabu, stamina dan semangat dalam pekerja semakin bertambah, terlebih ditambah dengan beban berat pekerjaan. Sementara itu dikatakan Hendra Amor, lantaran dari hasil pemeriksaan petugas BNN pelaku hanya terbukti sebagai pemakai, maka tindakan selanjutnya ialah pelaku dikirim ke Balai Besar Lido untuk melakukan rehabilitasi. Dari pemeriksaan urin pun pelaku dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba.